Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya nah ini ada kampas ganda ini kampas otomatis untuk motor bitfi ya ini kampas gandanya ini udah sangat tipis sekali ya bisa dilihat ini kan biasanya melebih apa ukurannya ini melebihi dari plat ini ya ini udah hampir rata sama plat ini plat dudukan kampasnya jadi ini bakalan slip sekali ya kalau ditanjakan karena ini kata yang punya juga ini slipnya lumayan ya lumayan banget terus apalagi kondisi ini pulihnya silahnya pada bocor semua ya Nah ini pada melumer kemana-mana grace-nya jadi bisa menyebabkan slip banget ya di sini karena ada kotoran dari grace ya dan ini ditambah tipis terus ada grace CPT yang melumer ke sini jadi ini slipnya lumayan kata yang punya ya kalau ditanjakan jadi ini solusinya eh antar lain diganti sama dibuatin kampas atau dipantek ya ini ditempel Pak kampas lagi yang tebal atau juga beli juga bisa ya tapi kalau mau irit biaya sebenarnya kalian bisa pantek sendiri ya ini bisa kalian buat kalian bikin nanti ditempelkan ditempelkannya pakai lem bahan kampasnya kalau saya sih eh bahan kampas dari bekas pirodo ya bukan bekas ini baru sih dari bahan pirodo ya untuk membuat kampas ganda ini dan walaupun beli itu sebenarnya banyak ya di online bisa kalian cek silahkan di toko online banyak bahan kampas ganda ya mau beli juga dan mau copot juga dari kampas yang baru seperti ini juga bisa ya sob oke lanjut kita ke pembuatan kampasnya mantap Oke sob ini udah dibagi tiga ya nah ini nah segini-segini kita langsung aja ya ke proses membuka kampas ini eh rusak Oke ini udah kebuka ya dapet satu oke ini udah dapet ya kampasnya udah pada copot nah ini bekas kampas rem yang bekas dan ini yang baru tapi ini masih tebal ya enggak apa-apa masih tebal masih bisa dipakai jadi yang baru ini enggak semuanya enggak bisa dibuka ya karena ini terlalu keras mungkin lemnya jadi saya pakai yang bekas aja oke langsung aja ya kita ke pemasangan kampasnya ya 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 besok ini melanjutkan video yang sebelumnya ya kita tadi buat apa buat kampas otomatis dari di bekas kampas rem karena yang bawahnya ini udah tipis banget ya jadi ini bentuknya udah kayak gini udah nempel banget ya ini remnya jadi kita tinggal rapikan aja ya caranya seperti ini ya 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 oke jadinya seperti ini ya ini udah digerinda udah dirapihin tinggal kita pasin sebelah sini ya nanti kita dipaskan dengan mangkok gandanya ini bisa dilihat ya sob nah ini agak keluar ya banyak jadi ini kelebihan ya ini harus dipaskan lagi dengan mangkok gandanya tuh jadi ini bakalan seret bakalan masuk ya jadi ini harus dibentuk lagi oke kita bentuk dengan menggunakan gerinda ya sama kayak tadi waktu merapikan sisian sini ya bagian sisinya ya oke lanjut oke ini udah sedikit masuk ya udah longgar nah udah masuk jadi ini sekarang kita tinggal pasang aja ke pulihnya lalu kita nanti pasangkan di motor ya kita juga bisa dikalkan di motor ya kita juga bisa dikalkan di motor ya oke oke